Oke, kembali lagi dengan kami Sobat Inovatech Kali ini kami akan bagikan tutorial untuk mesin noteprint panematic 25x35 cm merek Inovatech Langsung saja kita perkenalkan untuk bagian-bagian mesinnya Nah, untuk mesin ini jadi panematic atau hidrolis menggunakan sistem kompresor ya yang pertama Jadi dia untuk tekanannya lebih stabil dan lebih untuk hasil pressnya lebih baik Lalu untuk bagian-bagiannya Di bawah sini, ini untuk alasnya yang pertama Jadi alas untuk penempatan nanti bawah noteprintnya Dan di sini, ini bagian untuk settingan tempat alasnya ini agar rata Jadi baut-baut di sekeliling ini agar rata, nanti bisa disetting, disesuaikan Lalu di bagian kanan ini, ini tempat untuk menaruh bahan nantinya Bahan noteprintnya Lalu kita ke kiri, di sini untuk bagian menaruh hasil tarikan bahan Nanti melalui sini Taruh ke bagian sini, jadi tarik otomatis Lalu kita ke bagian display Yang pertama di sini ada tombol sweet power Yang kedua ini sweet untuk suhunya Yang ketiga ini untuk fit move menggunakan tombol kaki atau manual Lalu di sini ada downpress setting Ini untuk tekanan pressnya, lama tekanan pressnya bisa disesuaikan Lalu untuk rolling setting, panjang tarikan kertas atau voiler printnya Lalu di bagian bawah sini terdapat untuk tombol tuas untuk startnya Yang hijau, untuk yang merah tombol stopnya Oke langsung saja kita mulai untuk tutorialnya Dan kita akan nyalakan untuk musimnya Nah untuk langsung untuk pemasangan platnya ini Kurang lebih platnya seperti ini Jangan lupa untuk baliknya dikasih seperti kertas Untuk kemudian pemasangan Lalu tinggal dikasih lem Kita oles di lem, kita ratakan Nanti kita tempelkan di bagian bawah alasnya plat ini Langsung kita tombol untuk menempelkan platnya tadi Kita nyalakan mesinnya dulu Kita taruh untuk bagian platnya Kita tarik dulu alasnya Kita taruh Disesuaikan untuk posisinya Oke langsung kita start untuk menempelkan Kita tunggu Nanti kalau sudah tertempel Hasilnya sekarang lagi Lalu terasa usahakan posisinya di cek rata Nah lalu selanjutnya kita pasang untuk bahan foilnya Bahan foil disini ada dua macam Untuk kertas dan foil plastik Kita coba yang ini menggunakan foil kertas Kita masukkan Poisenya seperti itu Tinggal diluruskan Disesuaikan untuk posisinya Jangan lupa dimasukkan penguncinya Lalu dimasukkan juga pengunci untuk tekanan rollnya Lalu kita tarik Melewati bawah Kita pasang di sisi kiri Kita masukkan ke bagian rollnya Nah agak dia menjepit Lalu kita tarik Nah lalu kita tarik Kita pasang di bagian sisi kiri Untuk penaruhan hasil bahan yang sudah dipakai Oke kita ke bagian display Nah disini untuk suhunya Bisa kita klik set Untuk mengatur Nah nanti berketip Tinggal ditekan Ke atas untuk menambahkan Ke bawah untuk mengurangi Dan kalau sudah tinggal ditekan set Ini untuk bahan Kita coba di 110 ya Ini bisa disediakan Antara 110 sampai 120 Lalu untuk tombol yang kiri Manual Kita coba kali ini manual dulu Yang bawah Dan workbench switch Ini untuk mengaktifkan Dua pemanasnya Atas dan bawah Kali ini kita coba yang atas dulu Untuk yang doang press time setting Kita coba di angka 5 Ini untuk tempat Atau tekanan pressnya Namanya Untuk rolling setting Juga untuk penarikan kertasnya Tinggal disesuaikan untuk Tarikannya Nah ini kita tunggu suhunya Sampai mencapai 110 Nah ini sudah pas 110 Langsung saja kita coba untuk prosesnya Kita coba untuk manual dulu Yang pertama Kita tekan tombol start Ijo Kita tunggu Hasilnya Kita bisa dilihat Kurang lebih seperti ini Kita coba untuk tombol yang otomatis Menggunakan kaki Pijakan Coba sekali lagi Ini ditekan tombol kakinya Kurang lebih seperti ini Oke sekian untuk tutorial Mesin not print penumatic 25x35 cm Merk Inovatec Semoga bermanfaat Dan tunggu video tutorial kami selanjutnya Kalem dari kami Sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.